Intro Tanggapan beragam muncul dari warga DKI Jakarta soal hunian DP 0 rupiah ada yang mengapresiasi sebagian lagi mengkritisi kebijakan Pemprov DKI Di jam sore seperti ini jam biasanya memang masyarakat DKI Jakarta yang bekerja di ibu kota menggunakan bis Transjakarta transportasi umum shelter busway untuk kepergian pulang kantor kembali ke rumah mereka kita akan tanya tanggapan mereka apa saja komentar mereka soal kebijakan DP 0 rupiah yang baru saja diluncurkan oleh bener DKI Jakarta Anies Baswedan kita coba cari disini ada seorang mbak disini dengan siapa namanya mbak? Mbak Ita kita wawancara sebentar boleh ya Mbak Ita tau gak kalau saat ini Pemprov DKI baru saja meluncurkan program DP 0 rupiah? Iya tau Tau Mbak Ita sendiri minat gak sih untuk ikut program kayak gitu? Pengen sih coba beli gitu ikutan Cuma katanya kan mesti penghasilannya ada penghasilan tertentu gitu Betul dari 4 juta sampai 7 juta Oke jadi kayak masih kayak ini ini gak ya maksudnya Bisa gak ya gitu Maksudnya mampu apa enggak gitu untuk dapet itu kayak gitu Percari tanggapan masyarakat lainnya ada seorang warga disini dengan mbak siapa namanya mbak? Dengan mbak Ana Gracia Mbak Gracia ya? Mbak Gracia saya pingin tanya dong tau gak program Pemprov DKI Jakarta DP hunian 0 rupiah? Saya tau Tau ya? Iya Tau ya Warga Jakarta gue? Iya saya asli Jakarta Asli Jakarta Komentarnya mbak Gracia soal program ini gimana? Pengen gak punya rumah dengan DP 0 rupiah itu? Sebenarnya kepingin Tapi menurut pemandangan saya pribadi Saya sebagai yang anak belum bekerja Itu DP 0 rupiah itu mungkin sangat diperlu pertanyakan ya Kenapa harus bayar juga pada endingnya gitu loh Kalau emangnya DP 0 rupiah harusnya tetap-tetap digratisin dong Untuk sampai dapat rumah yang sesungguhnya sih Oke kita lanjutkan pertanyaan kepada masyarakat Dan mas siapa? Faris mas Mas Faris warga Jakarta Betul Tau program DP 0 rupiah? Iya tau Komentar mas Faris soal itu? Idaman untuk para penghasilan yang menengah Menengah dalam arti kata Mungkin yang tidak sanggup Membeli rumah yang berada di Jakarta Yang harinya setinggi langit itu mas Sementara itu pakar tata kota Yayat Supriyatna berharap Kejelasan dari program DP 0 rupiah Dari mekanisme pembiayaan Hingga sosialisasi kebijakan Dinilai masih menjadi titik lemah dari kebijakan tersebut Kang Yayat Pemprov DKI Jakarta Sudah menggulirkan program DP 0 rupiah Dengan launching Kelapa Village Apa yang Anda cermati Dari peluncuran DP 0 rupiah ini? Pertama begini Ini berbicara tentang target penyediaan rumah bagi warga Jakarta Betul Yang menjadi tantangan dan pertanyaan Targetnya berapa jumlah unit rumah yang akan dibangun Kalau mengacu kepada RPJMD Itu 250 ribu unit dalam 5 tahun Berarti target per tahunnya Kalau memang mampu diraih adalah 50 ribu unit Nah pertanyaannya Dimana yang 50 ribu unit itu akan dibangun Dan berapa kemampuan penyediaan per tahunnya Kalau melihat apa yang sudah di launching sekarang Itu jelas Baru di akhir tahun Pertimbangannya jelas Katanya anggaran untuk DP nya baru turun di bulan Oktober ini Betul 717 miliar 750 miliar Tapi pertanyaannya Apakah rumah yang ditawarkan itu memenuhi target tidak? Misalnya kan Kalau hanya 750 unit Bagaimana dengan target yang akan diharapkan bisa memenuhi semuanya? Oke tapi dari ketika groundbreaking misalnya Dia mulai dari Januari Kemudian launchingnya baru di Oktober Selesai Juli 2019 Apakah memang ada timeline yang memang agak semraut sedikit? Pertama satu Pertama yang ditunjuk siapa yang akan menjadi pengembangnya Keliatannya ini BUMD ya Iya betul Saranajaya Saranajaya Jadi kelihatannya pengembang atau mitra lain itu belum tertarik Karena dia akan berbicara persoalan keuntungan yang didapat Ini banyak penugasan Artinya pola ini akan banyak diintervensi oleh persoalan kekuatan dari Pemprov Bagaimana mengajak BUMD untuk berpartisipasi Itu penting satu Yang kedua Skemanya Skema pembiayaan Betul sampai sekarang Sampai sekarang Dan pertanyaan yang paling berdasar adalah Ini DP nya ditanggung Tapi bagaimana dengan cicilannya Yang 15 tahun itu dengan suku bunganya itu Apakah tempo waktu 15 tahun itu tidak akan berubah kalau gubernurnya berganti misalnya Nah itu kan harus menjadi sebuah Sampai 20 tahun Cicilan sampai 20 tahun Kemudian dengan rentang penghasilan atau pendapatan 4 juta sampai 7 juta rupiah Apakah sistem jangka panjang ini sewaktu itu bisa berdampak buruk bagi mereka-mereka yang meminati program ini? Iya ada kemungkinan kalau gagal bayar bagaimana Karena ini kan persoalan kepada kemampuan membayar cicilan tersebut Kalau misalnya backup dari sisi bunganya itu bisa dipertahankan flat Mungkin masyarakat bisa saving di dalamnya Tapi kalau misalnya tidak ada kejelasan ini menjadi sebuah tantangan Maka di awalnya itu harus jelas dulu skema pembiayaannya DP 0 nya itu berapa Apakah DP 0 itu bersebut hibah Gratis Atau dipinjaman Pinjaman Pinjaman kan Berarti masyarakat harus ingat DP 0 itu bukan gratis DP 0 itu harus dikembalikan Jadi ini harusnya dibuka DP 0 kan kayak gini Seakan-akan DP 0 itu murah Seakan-akan DP 0 itu gampang DP 0 itu ada transaksi di dalamnya Ada biaya yang harus dikembalikan oleh mereka yang mendapatkan bantuan program Jadi dalam hal ini DP 0 itu katakan saja DP 0 nya ditanggung oleh pemerintah 717 miliar itu Kemudian dibayar kembali oleh masyarakat melalui cicilan Jadi dijelaskan terbuka Tidak perlu ada sesuatu gimmick yang dikatakan sesuatu yang mudah Tapi sebetulnya menjadi tanggung jawab masyarakat Oke soal bahwa mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan ini adalah Oke mereka berkeluarga Itu harus harus wajib Kemudian yang berpenghasilan minimal 4 juta sampai 7 juta rupiah Paling tidak simulasi penghitungannya demikian begitu Dan tentu saja ini adalah angka yang di atas UMP UMP DKI Jakarta Komentar Anda soal ini Ya pertama harus dilihat Mencicil rumah itu adalah hasil proses saving Antara income plus dengan konsumsinya Betul Jadi ketika income nya berapa dengan konsumsi Nah kemampuan mereka adalah bagaimana dari UMP yang mereka terima itu Karena penghasilan UMP kan kalau 2 orang bisa dapat 7 juta Kalau suami istri bekerja Kecuali kalau memang punya kemampuan Nah disini berarti targetnya adalah Mereka-mereka yang punya penghasilan yang bisa membayar cicilan Tapi yang menjadi pertanyaan Apakah yang bisa masuk ke sana Yang berhasilan tetap atau tidak tetap Kalau misalnya dia 7 juta atau 8 juta Itu harus dikatakan Kalau punya pendapatan tetap boleh masuk Kalau tidak tetap bagaimana Artinya apa? Ini ada pembatasan lagi di dalamnya Sampai pembatasan-pembatasan seperti itu Banyak pihak yang menilai bahwa ini belum menjangkau kalangan masyarakat kecil Setuju Karena pertanyaan yang mendasar Jakarta ini butuh rusunami atau rusunawa Kalau rusunawa itu lebih fleksibel ditatakan Karena apa? Belum tentu orang mampu membeli rumah dan tinggal di tempat tersebut Karena ada tambahan-tambahan biaya tambahan Kalau rusunawa kan praktis Menyewa Menyewa kan? Semua terbuka bagi semua galangan Dan rusunawa itu ada kelompoknya Kelompok yang harga mungkin 1, 2, 3, 4 Dari yang mampu sampai mereka yang tidak mampu Jadi pilihannya lebih mudah Dan persoalan kepemilikan itu kan tergantung kepada masing-masing keluarga Untuk menetapkannya Oke Keluncurkannya Hunian DP 0 rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta Tak serta-merta menyelesaikan persoalan kependudukan di DKI Jakarta Masih banyak sejumlah pekerjaan rumah Yang harus dilakukan oleh sang gubernur berserta dengan jajarannya Hunian DP 0 rupiah akan mendapatkan pengawasan dari sejumlah pihak Termasuk soal screening calon penghuni Mekanisme dan sistem pembiayaan yang jelas Hingga audit anggaran yang cukup besar Pendaknya program ini benar-benar bisa bermanfaat Juli 2019 mendatang Agar tidak dianggap sebagai gimmick politik belaka Demi kebenaran dan keadilan Saya Abraham Silabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!